Dari Ruang Redaksi Pemberitaan, Seputar Pare-Pare, Jalan Panorama No. 3, inilah Liputan Seputar Pare-Pare. Dengan menghadirkan berbagai sajian informasi yang semua terangkum dalam program berita seputar Pare-Pare Pemili. Dan baiklah pemirsa, langsung saja kita ikuti berita selengkapnya. Dinas PKPK Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Wali Kota lantik 249 CPNS menjadi PNS Wali Kota hadiri hari ulang tahun Pare-Pos Dinas PKP Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Program IFAD Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pare-Pare Menggelar pertemuan dengan para kelompok masyarakat pesisir penerimaan bantuan IFAD. Pemerintah Kota Pare-Pare melalui program IFAD Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pare-Pare Menggelar pertemuan dengan para kelompok masyarakat pesisir penerima bantuan IFAD Rabu 24 Agustus 2016 Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas PKPK Kota Pare-Pare H. Namila Hussein Dengan menghadirkan pembicara yakni Ketua Tim Penggerak PKK H. Irna Rasitaufan Dalam kegiatan tersebut membawakan materi dengan judul Sinergi Kerjasama Membangun Kualitas Sumber Daya dan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Pesisir Hal ini lebih banyak menekankan kepada kaum ibu-ibu betapa pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan karena hal tersebut sesuai dengan ajaran agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman Jadi kebersihan itu adalah amanah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman Iya, sumber daripada sejata apa semuanya kebersihan itu adalah karena tidak berarti Iya, jadi terutama kita ibu-ibu ini harus menjaga betul ini karena kalau ibu-ibunya sudah terjaga bagaimana mungkin bisa menjalankan roda pemberitaan di dalam keluarga Iya, karena ibu-ibu ini adalah kepala rumah tangga di dalam rumah tangga suaminya Iya, pemimpinnya di dalam rumah tangga suaminya Karena ibu-ibulah yang harus berlangsung dengan anak-anak Ibu-ibulah yang harus berlangsung dengan saya berikutnya Sementara pembicara lainnya adalah Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan H.J.B. C.D. Wagong yang membahas tentang kesehatan reproduksi Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam rangka sinergi dan kolaborasi dalam membangun kesehatan keluarga masyarakat pesisir Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara Yuk, simak tips yang satu ini Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara Nyalakan lampu depan pada siang hari Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas Dipersembahkan oleh Berita selanjutnya pemirsa Wali Kota Parepare H.M. Taufan Pawe mengharapkan kepada pegawai negeri sipil yang telah diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PNSD lingkup pemerintah kota Parepare untuk menjadi sosok PNS yang handal Dan mempunyai kapasitas yang kompetensi secara terukur Hal ini disampaikan Taufan saat memberikan sambutan pada acara pengangkatan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah kota Parepare di rumah jabatan Wali Kota Senin 21 Agustus lalu Acara seremonial yang harus dilalui oleh CPNS untuk menjadi PNS ini diikuti sebanyak 249 orang dengan perincian PNS umum sebanyak 48 orang dan PNS kategori 2 sebanyak 201 orang Dijelaskan Taufan bahwa era aparatur sekarang adalah era kerja yang nyata Untuk itu para pegawai negeri sipil daerah dituntut memberikan kontribusi yang nyata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekarang ini orang jadi pengawai negeri sipil gak gampang Dulu kalau Wali Kota ada jatah-jatahnya Mau-maunya Bahkan pernah saya dapat istilah kucingnya pun Wali Kota bisa jadi PNS Bayangkan Tapi sekarang gak ada Taufan juga mengharapkan agar pegawai negeri sipil daerah yang baru dilantik ini untuk segera memberikan sumbangsi kepada pemerintah kota Agar dalam melakukan pengelolaan pemerintahan khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Hendaknya para pegawai negeri sipil selalu memegang teguh prinsip pengabdian Kedisiplinan dan keikhlasan Berapa banyak lagi Energi yang harus terbuang Mulailah dari diri sendiri Pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami Dan berita terakhir untuk hari pemirsa Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Bersama para kepala daerah wilayah Ajata Parang Menghadiri dan meramaikan acara hari ulang tahun yang ke-16 Harian Parepos di Dudung Islam Center Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe bersama para kepala daerah wilayah Ajata Parang Menghadiri dan meramaikan acara hari ulang tahun ke-16 Harian Parepos di Gedung Islamic Center beberapa waktu lalu Dalam sambutannya Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe Menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan media Parepos Dari tahun ke tahun yang mengalami perubahan Acara diakhiri dengan pemberian berbagai penghargaan Mulai dari juara berbagai lomba Sampai penghargaan lurah terbaik dalam menarik pajak terbanyak Turut hadir dalam acara tersebut Dan Dem 1405 Malusetasi Letkol Syarifudin Sarah Dan Rem 142 Taro Adataro Gau Yang diwakili KPN Rem Mayor Infantri Haryo M Para Kapolres Ajata Parang Para Bupati Wilayah Ajata Parang Komisaris Utama Parepos Serta Direktur Harian Parepos Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Dalam program Berita Seputar Parepare Peduli Untuk EDC hari ini Dan jangan lupa pemirsa Saksikan terus Berita Seputar Parepare Peduli Senin hingga Jumat Atau Anda bisa mengakses di website kami Di www.pareparekota.id Saya Indah Prati mewakili skin up Terima kasih atas perhatian dan keperhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian dan keperhatian Anda